Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester Materi Fikih kelas 9 semester 1 tahun 2022 Soal yang pertama Menyembelih artinya A. Memotong kuping hewan B. Memotong urat nadi hewan C. Memotong paha hewan D. Memotong badan hewan Jawabannya adalah B. Memotong urat nadi hewan Soal yang kedua Binatang yang disembelih harus binatang yang A. Halal B. Melata C. Gemuk D. Kurus Jawabannya adalah A. Halal Yaitu binatang yang halal Soal nomor tiga Sembelihan ahli kitab Hukumnya A. Sunnah B. Makruh C. Haram D. Halal Jawabannya adalah A. Hukumnya sunnah Soal nomor tajam Soal nomor 4 Benda yang dipergunakan menyembelih Hukumnya A. Sunnah A. Sunnah B. Makruh C. Boleh D. Wajib Jawabannya adalah B. Makruh Soal nomor 6 Menghadapkan kepala hewan ke arah kiblat Hukumnya A. Wajib B. Makruh C. Sunnah D. Haram Jawabannya adalah C. Sunnah Soal nomor 7 Sunnahnya binatang yang akan disembeli Dibaringkan ke A. Sebelah tulang rusuk kirinya B. Sebelah tulang rusuk kanannya C. Sebelah dadanya D. Sebelah punggungnya Jawabannya adalah A. Sebelah tulang rusuk kirinya Soal nomor 8 Binatang yang lehernya panjang sebaiknya disembeli A. Di ujung leher B. Di pangkal leher C. Di leher dekat badannya D. Di atas kepalanya Jawabannya adalah B. Di pangkal leher Soal nomor 9 Benda yang tidak boleh dipakai menyembelih Antara lain A. Gigi dan kuku B. Gigi dan batu C. Kuku dan besi D. Gigi dan besi Jawabannya adalah A. Gigi dan kuku Soal nomor 10 Anak hewan yang berada dalam kandungan induknya yang disembeli sebaiknya A. Disembeli ulang B. Tidak perlu disembeli C. Dibuang saja D. Dikuburkan hidup-hidup Jawabannya adalah B. Tidak perlu disembeli Soal nomor 11 Menurut bahasa kurban artinya A. Menyesihkan B. Memisahkan C. Dekat atau mendekati D. Merelakan Membenarkan Jawabannya adalah C. Dekat atau mendekati Soal nomor 12 Kurban hukumnya A. Wajib B. Sunnah C. Fardu kifayah D. Wajib Bagi yang mampu Jawabannya adalah B. Sunnah Soal nomor 13 Salah satu firman Allah yang memerintahkan kita berkurban tercantum dalam A. Surah Al-Kawthar ayat 1-3 B. Surah Al-Mudasir ayat 1-3 C. Surah Ibrahim ayat 12 D. Surah Al-Baqoro ayat 14 Jawabannya adalah A. Surah Al-Kawthar ayat 1-3 Soal nomor 14 Waktu penyembelihan kurban yaitu A. Tanggal 10 Zulhijjah B. Tanggal 10-12 Zulhijjah C. Tanggal 10-13 Zulhijjah D. Tanggal 10-15 Zulhijjah Jawabannya adalah C. Tanggal 10-13 Zulhijjah Soal nomor 15 Jenis hewan yang boleh untuk berkurban Yaitu A. Kambing, sapi, unta, ayam B. Kambing, domba, sapi, unta, dan kerbau C. Ayam dan kambing D. Semua jawaban benar Jawabannya adalah B. Kambing, domba, sapi, unta, dan kerbau Soal nomor 16 Yang tidak termasuk syarat-syarat hewan kurban adalah A. Tidak buta B. Buntung ekornya C. Tidak hilang telinganya D. Tidak sakit Jawabannya adalah B. Buntung ekornya Soal nomor 17 Sapi atau kerbau Boleh dijadikan kurban untuk A. Sepuluh orang B. Tujuh orang C. Satu orang D. Dua orang Jawabannya adalah B. Tujuh orang Soal nomor 18 Satu ekor domba Boleh dijadikan kurban untuk A. Dua orang B. Satu orang C. Tiga orang D. Lima orang Jawabannya adalah B. Satu orang Soal nomor 19 Menurut bahasa Akikah adalah A. Membelah atau memotong B. Menyisihkan C. Memberikan D. Mencukur Jawabannya adalah A. Membelah atau memotong Soal nomor 20 Pelaksanaan akikah berkenaan dengan A. Penyambutan datangnya bulan Ramadan B. Datangnya hari raya Idul Adha C. Kelahiran anak Dan D. Peringatan hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW Jawabannya adalah C. Kelahiran anak Soal nomor 21 Hewan yang boleh untuk akikah Yaitu A. Sapi A. Sapi atau kerbau B. Kambing atau domba C. Ayam jantan D. Kambing dan sapi Jawabannya adalah D. Kambing dan sapi Soal nomor 22 Menyembeli hewan akikah untuk anak laki-laki berupa A. Dua ekor sapi B. Satu ekor sapi C. Satu ekor kambing atau domba D. Dua ekor kambing atau domba Jawabannya adalah D. Dua ekor kambing atau domba Soal nomor 23 Menyembeli hewan akikah untuk anak perempuan berupa A. Dua ekor sapi B. Satu ekor sapi C. Satu ekor kambing atau domba D. Dua ekor kambing atau domba Jawabannya adalah C. Satu ekor kambing atau domba Soal nomor 24 Menyembeli hewan akikah hukumnya A. Wajib bagi yang mampu B. Sunnah C. Jai D. Sunnah bagi yang mampu Jawabannya adalah D. Sunnah bagi yang mampu Soal nomor 25 Akikah dilaksanakan sebaiknya hari ke A. 18 dari kelahiran B. 7 dari kelahiran C. 17 dari kelahiran D. 8 dari kelahiran Jawabannya adalah B. 7 dari kelahiran Soal nomor 26 Jual beli berasal dari kata Arab A. Al-Bay'un B. Ad-Din C. Al-Ju'un D. Al-Ju'alu Jawabannya adalah A. Al-Bay'un Soal nomor 27 Yang termasuk syarat jual beli A. Harganya murah B. Kontan C. Kedua belah pihak saling rito D. Sesama muslim Jawabannya adalah C. Kedua belah pihak saling rito Soal nomor 28 Hukum jual beli A. Wajib B. Sunnah C. Mobah D. Haram Jawabannya adalah C. Mobah Soal nomor 29 Jual beli yang hukumnya menjadi haram Apabila ada unsur A. Menolong B. Memberi C. Kerjasama D. Kemaksiatan Jawabannya adalah D. Kemaksiatan Soal nomor 30 Ayat Al-Quran tentang jual beli Terdapat di Surah Al-Baqarah ayat 275 B. Surah Al-Baqarah ayat 226 C. Surah Al-Baqarah ayat 277 Dan D. Surah Al-Baqarah ayat 278 Jawabannya adalah A. Surah Al-Baqarah ayat 275 Soal nomor 31 Yang bukan rukun jual beli A. Penjual B. Pembeli C. Nilai tukar D. Petugas pasar Jawabannya adalah D. Petugas pasar Soal nomor 32 Serah terima Antara penjual dan pembeli Dinamakan A. Ijab Qabul B. Ijab Qabul C. Akad Ijab D. Akad Qabul Jawabannya adalah A. Ijab Qabul Soal nomor 33 Tujuan adanya khiar dalam jual beli A. Supaya bisa membatalkan jual beli B. Menghindari penyesalan kedua belah pihak B. Menghindari penyesalan kedua belah pihak C. Untuk mencari keuntungan D. Terhindar dari kewajiban Jawabannya adalah B. Menghindari penyesalan kedua belah pihak Soal nomor 34 Jual beli yang menuhi syarat dan rukunnya disebut jual beli A. Geror B. Fasid C. Batil D. Sohih Jawabannya adalah D. Sohih Soal nomor 35 Jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi disebut A. Geror B. Fasid C. Batil D. Sohih Jawabannya adalah C. Batil Soal nomor 36 Jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi Tetapi ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu terlarang Disebut A. Waror B. Fasid C. Batil D. Sohih Jawabannya adalah B. Fasid Soal nomor 37 Jual beli dengan sistem Ijon Hukumnya A. Wajib B. Haram C. Sunnah D. Mubeh Jawabannya adalah B. Haram Soal nomor 38 Di bawah ini yang tidak termasuk jual beli yang dilarang adalah A. Jual beli minuman keras dan ulat perjudian B. Menjual anak binatang dalam perut induknya C. Menjual ikan dalam kolam C. Menjual ikan dalam kolam D. Jual secara angsuran Jawabannya adalah D. Jual secara angsuran Soal nomor 39 Soal nomor 39 Jual beli barang hasil timbunan termasuk jual beli yang A. Sah tetapi dilarang A. Sah tetapi terlarang B. Tidak sah dan terlarang C. Sah dan tidak terlarang D. Tidak terlarang Soal nomor 40 Menurut bahasa here berarti A. Memihak B. Memilih C. Menjual D. Membeli Jawabannya adalah B. Memilih Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh